Seorang wanita Kristen mencoba berdialog dan ingin mengeluarkan setan dari kalangan jin yang merasuki tubuh salah seorang wanita. Alih-alih ingin mengeluarkan jin tersebut dengan nama Yesus, wanita Kristen ini malah mendapatkan jawaban dan nasihat yang sangat berharga dan mengejutkan. Tidak ada Yesus di dunia ini, tidak ada Yesus, kamu menyembah Judas, yang kamu sembah itu Judas bukan Yesus. Kuasis itu Nabi Isa, sama seperti Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Rukyah gaya Kristen. Itu tampaknya ada seorang Kristen yang mungkin agak penggedenya di kelas itu, di ruangan kelas tampaknya. Sedang mencoba untuk mengobati orang yang kesurupan. Tidak tahu persis ya apakah muridnya itu beragama Kristen atau beragama Islam. Dan disuruhlah sang murid yang sedang kesurupan ini, pemirsa. Hei kamu jin, hei kamu eblis, keluar kamu dari sini. Lalu malah dibalas sama yang murid ini. Sekali lagi ini tidak begitu dijelaskan ya. Apakah dia beragama Islam atau Kristen. Tetapi yang jelas, hei kamu salah sembah. Yang kamu sembah itu bukan Yesus. Tidak ada itu. Yang kamu sembah itu adalah Judas. Nah coba pemirsa pernyataan dari anak yang kayaknya kesurupan ya. Dan ini mungkin adalah semacam gaya ya. Kalau di dalam Islam itu disebut sebagai rukyah. Kita tidak tahu dalam tradisi Kristen atau Kristen Katolika atau protestankah itu seperti apa. Tetapi dalam dialog singkat ini, Sunda Barang tentu tercermin dalam satu sejarah yang agak kolosal. Pemirsa ya. Antara pemahaman anak ini, tidak tahu ya. Ini anak mengerti benar tidak yang dikatakan. Karena kelihatannya dia sedang kesurupan begitu. Dengan orang Kristen yang tampaknya dengan atas nama Yesus, keluar kamu jin. Nah jadi dia menyebut nama Yesus untuk mengeluarkan jin, mengeluarkan iblis, mengeluarkan setan. Nah disini pemirsa ada baiknya kita memahami konteks dari orang kesurupan ini. Atau konteks dari orang Kristen yang menyebut atas nama Yesus untuk mengeluarkan jin. Jelas bahwa di kalangan karang Kristen, mungkin ini banyak di denominasi protestan itu Yesus itu betul-betul Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya Tuhan. Tuhan Bapak tidak ada lagi. Jadi doa Bapak kami dan lain sebagainya itu di kalangan kelompok tertentu di kekristenan itu kayaknya sudah tidak dipakai. Apalagi kalau kita lihat pendeta HTD apa siapa itu yang mengatakan seperti itu ya. Nah sebaliknya juga nama Judas Iskariot ini juga terkenal di dalam kekristenan itu. Di kalangan orang Kristen nama Judas Iskariot sudah tidak asing lagi. Dia dianggap sebagai pengkhianat ya karena telah menyerahkan Yesus Kristus kepada para orang-orang Yahudi. Imam-imam Yahudi ya dan ke tentara Romawi dengan harga 30 keping perak ya. Itu dikemukakan dalam Matius 26 ayat 14-15 Matius 27 ayat 5 yang mencatat bahwa Judas melemparkan uang perak yang diterimanya ke dalam baik suci. Lalu pergi bunuh diri dengan cara gantung diri. Dan kemudian oleh imam-imam uang tersebut dibelikan sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk sebagai tempat perkuburan orang asing. Ya ceritanya begitu. Tetapi dalam terminologi Islam memang pemirsa ada pengkhianatan ya yang dilakukan oleh Judas Iskariot ini. Tetapi ceritanya berbeda. Jadi versinya Islam dengan versi Yahudi dan versi Kristen itu berbeda. Kalau versi Kristen itu meyakini atau menganggap Yesus itu disalib. Begitu juga dengan Yahudi. Tetapi dikatakan bahwa mereka tidak yakin benar itu pernyataan Al-Quran. Mungkin ragu dan lain sebagainya. Islam mengatakan Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu adalah Judas Iskariot. Ini ada dalam sejumlah tafsir ya. Jadi Judas itu di dalam kekristianan sendiri memang sebetulnya apakah dia mati gantung diri atau mati menabrakkan diri dengan ujung sebilah pisau atau apa itu masih kabur. Tidak ada penjelasan yang ini. Tapi dalam tafsir Islam, dialah orang yang diserupakan wajahnya dengan Yesus itu yang akhirnya justru ditangkap tentara Romawi itu. Jadi Judas lah yang menunjukkan itu dan dia masuk duluan ke tempat persembunyian Yesus. Yesus sudah pergi bersama dengan temannya dan akhirnya wajahnya diubah oleh Allah seperti wajah Yesus. Lalu orang-orang Romawi ini menangkap itu. Nah disini pemirsa bedanya itu. Jadi Yesus itu tidak disalib menurut Islam. Dan ini dikatakan di dalam Al-Quran. Mereka tidak menyalib Yesus, tidak juga membunuhnya. Nah sementara orang Kristen menganggap Yesus lah yang disalib. Dan karena itu memang yang ada seperti ditudingkan oleh anak yang sedang kesurupan itu. Yang kamu sembah itu Judas. Tetapi bagi orang Kristen tidak mungkin yang disembah itu adalah Yesus. Kenapa? Yesus itulah yang disalib doktrin tentang penebusan dosa. Nah disitu. Nah disini drama seperti yang ada di dalam orang di Ruyah itu. Kamu salah Yesus, bukan Yesus itu. Tetapi Judas Iskariot. Kita tahu semua bahwa Yesus disalib itu adalah untuk menebus dosa. Itu keyakinan kekristenan. Dan bahkan kebanyakan orang itu menyembah Yesus yang disalib itu. Padahal di dalam konteks Islam itu adalah Judas. Nah disini menjadi lucu. Ketika menggunakan atas lama Yesus bagi Kristen. Dan orang yang di Ruyah bisa jadi ini adalah orang Islam. Atau seperti apa dan dengan tegas mengatakan salah kamu yang kamu sembah itu adalah Judas. Nah disini gambaran tentang sejarah yang menjadikan agama Kristen demikian besar itu berawal dari sini nih pemirsa. Dan disingkat dalam satu dialog yang sangat sederhana dalam bentuk Ruyah itu. Ruyah gaya Kristen. Agak lucu pemirsa dalam debat-debat seperti ini. Tetapi inilah kenyataan. Namanya keyakinan kita tidak bisa memaksakan. Walaupun dipahamkan kayak apa kadang-kadang susah juga. Tetapi yang di Ruyah ini anak seswi tidak tahu ya. Dia di akhir-akhir itu memang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan-jangan jinnya itu adalah Muslim. Kita juga tidak tahu. Atau anak ini menunjukkan seperti apa gitu. Bila itu fake wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.